Assalamualaikum, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat intro dengan menggunakan aplikasi Pixelab dan KineMaster. Seperti apa videonya? Ini dia. Oke, disini kita sudah masuk aplikasi Pixelab, kemudian kita pilih ikon titik-titik ini, ubah aspek rasio menjadi 16 banding 9. Disini kita akan memasukkan sebuah logo yang ini, kemudian kita perkecil, lalu kita masukkan untuk teksturnya, pilih tekstur, lalu masukkan tekstur yang berwarna emas ini. Kemudian pilih ikon yang ini, lalu kita hapus background-nya, kemudian kita simpan ke galeri. Selanjutnya kita back, kemudian kita sembunyikan dulu yang ini, lalu pilih ikon plus ini, disini kita akan membuat tekst, Di sini kita akan membuat tekst, Ramadhan Karim. Selanjutnya kita akan memasukkan untuk jenis hurufnya, pilih font, lalu disini kita akan menggunakan font sketsa Ramadhan. Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, silakan cek link deskripsi pada video ini. Kemudian kita pilih tekstur, lalu kita samakan teksturnya. Kemudian kita pergi ke menu 3D Text, kita perbesar saja agar tidak pecah-pecah hurufnya. Untuk ketebalannya kita atur di satu, lalu kita pilih oblik. Kalau sudah, kita ketengahkan untuk tekstnya. Pilih relative position, kita ketengahkan. Kemudian pilih ikon yang ini. Kita akan menghapus untuk backgroundnya, kemudian kita simpan. Kemudian kalau sudah kita undo, atau kita back. Selanjutnya kita akan merubah untuk tekstnya. Di sini kita akan memasukkan tekst 1443 hijriah, garis miring 2022 masehi. Kalau sudah, kita pergi ke menu font. Di sini kita akan menggunakan font yang ini. Kemudian kita atur untuk spasinya, kira-kira di 5. Lalu kita pilih 3D Text, sama seperti teks sebelumnya. Kemudian kita akan memasukkan tekstur. Lalu kita ketengahkan. Pilih ikon yang ini, lalu kita hapus backgroundnya. Kemudian kita simpan ke galeri. Oke, beginilah cara untuk membuat tekstnya. Selanjutnya kita akan mengedit videonya di aplikasi KineMaster. Selanjutnya kita pilih Great New. Lalu pilih aspek rasio 16 banding 9. Di sini kita akan memasukkan untuk background yang berwarna hitam. Kemudian kita panjangkan untuk kliknya. Lalu kita pilih layer. Lalu kita pilih media. Di sini kita akan memasukkan hasil editing yang sudah kita buat di aplikasi Pixel Lab. Kemudian kita perkecil. Lalu kita tempatkan di atas. Selanjutnya sama. Di sini kita akan memasukkan untuk tekst Ramadhan Karim. Kita atur aja. Lalu kita panjangkan durasinya. Samakan dengan klip. Kemudian kita akan memasukkan yang terakhir. Yaitu untuk tahunnya 1443 Ejria atau 2022 Pasehi. Kira-kira seperti ini. Lalu kita panjangkan durasinya. Samakan dengan klip. Oke, kira-kira cukup seperti ini. Kemudian kita geser lagi. Kemudian kita pilih layer. Lalu pilih media. Di sini kita akan memasukkan untuk efek refleksinya. Kita fullkan. Kita potong. Lalu kita pergi ke menu blending. Pilih yang overlay. Kemudian kita pilih layer lagi. Lalu pilih media. Kita memasukkan efek yang ini. Selanjutnya pilih ke menu blending. Lalu pilih multiply. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Kalau sudah langsung saja kita akan menyimpannya. Kemudian kita kembali. Lalu kita buat project baru. Untuk aspek ratio sama. Kita masukkan untuk background yang berwarna hitam ini. Panjangkan durasinya hingga 23 second. Selanjutnya kita masukkan template-nya. Yang ini. Kemudian kita fullkan. Lalu kira-kira di detik 11 second. Ya, 11,5 second. Kita akan memasukkan hasil video yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita pergi ke menu blending. Lalu pilih screen. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat animasi. Untuk videonya. Kira-kira di detik 14 second. Kita pilih video yang tadi sudah kita buat. Lalu kita pilih icon kunci. Lalu kita geser kira-kira di 15 detik. Kemudian kita perbesar. Kalau sudah, pilih checklist. Kemudian kita pilih icon gear ini. Lalu pilih fade out untuk videonya. Di 1 second. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, langsung saja kita akan menyimpannya. Oke, jadi seperti itu untuk membuat video intro Ramadan Karimnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika yang baru saja bergabung ke video ini, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.